Pada hakikatnya kan sepenggal cerita, sepenggal cerita mengenai sesuatu hal. Kita perhatikan unsur-unsur yang membentuk cerita pendek itu. Punya kekuatan untuk menyihir pembacanya sehingga cerita pendek itu dipacanya sampai selesai. Ya, selamat pagi. Pokok bahasan kita kali ini adalah bagaimana memahami cerita pendek atau yang kita kenal sebagai carpen. Kita tahu carpen merupakan jenis perusahaan, jadi di samping novel ada carpen. Nah, seperti halnya novel, carpen juga mempunyai unsur-unsur pembentuk atau unsur-unsur formal yang membentuk sebuah cerita. Jadi seperti ada tokoh, ada alur, ada latar, sudut pandang, dan seterusnya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita ingin memahami cerita pendek, ya sama seperti kalau kita ingin memahami novel. Kita perhatikan unsur-unsur yang membentuk cerita pendek itu. Hanya yang membedakan cerita pendek dengan novel adalah formatnya. Seperti namanya, cerita pendek itu formatnya pendek, sedangkan novel panjang. Nah, akibatnya apa? Seorang carpenis tidak punya keleluasan atau ruang yang cukup atau tersetia untuk mengembangkan unsur-unsur pembentuk cerita ini. Kalau di dalam novel, seorang novelis bisa panjang lebar, menggambarkan tokoh-tokohnya, mendeskripsikan latarnya, menyusun alurnya semikian rumit. Nah, di dalam cerita pendek, hal itu tidak dimungkinkan karena terbatasnya ruang itu. Nah, cuma menjadi masalah adalah bagaimana dengan ruang yang sangat terbatas itu, seorang carpenis itu bisa menyampaikan sesuatu. Nah, carpen pada hakikatnya kan sepenggal cerita, sepenggal cerita mengenai sesuatu hal. Oleh karena itu, di situ yang menjadi tantangan seorang carpenis adalah bagaimana di dalam menyampaikan sesuatu itu, dia bisa merangkainya dalam cerita yang menarik. Saya kira itu. Nah, ada patokan yang biasanya jadikan pegangan bagi seseorang untuk menilai selintas, untuk tahap awal, apakah satu cerita itu berhasil atau tidak. Yaitu pada saat membaca cerita pendek itu, apakah seorang pembaca itu bisa tahan sampai selesai baru ditutup ceritanya itu. Atau baru membaca dua paragraf sudah buru-buru ingin menutup. Nah, biasanya cerita pendek yang bagus itu punya magnet, punya kekuatan untuk menyihir membacanya sehingga cerita pendek itu dibacanya sampai selesai. Kalau baru dua, tiga paragraf sudah berhenti, nah itu tandanya bahwa cerita pendek itu kurang menarik. Nah, seharusnya sekalian, oleh karena itu dalam menilai sebuah karya sastra, khususnya cerita pendek itu, ya kita sebagai pembaca tentu saja memperhatikan unsur-unsur yang tadi itu. Jadi, bagaimana pengembangan penokohannya, bagaimana penyusunan alurnya, bagaimana mendeskripsikan latarnya, yang dalam ruang yang sangat terbatas itu menimbulkan kesan bagi pembaca. Saya kira di situ, banyak contoh yang bisa kita sebutkan, bagaimana dengan ruang yang sangat terbatas, seorang cerita pendek itu bisa mengungkapkan cerita, bisa menyampaikan kisah yang sangat berkesan pada pembaca. Misalnya, ada cerita pendek, robohnya suruh kami karyaan nafis, itu juga formatnya pendek. Tapi siapapun yang membaca cerita pendek itu pasti akan berkesan. Dan temanya seakan-akan itu aktual. Meskipun itu ditulis tahun 50-an, sampai hari ini, apa yang diusung oleh nafis itu aktual. Persoalan praktek atau pemahaman mengenai bagaimana orang beribadah. Saya kira itu. Ada cerita pendek-cerita lain yang bisa diadikan contoh, misalnya ada cerita pendek, kanduistimewa, yang juga ditulis oleh Jujur Palangto. Lewat cerita pendek itu, Jujur Palangto menyampaikan kritik-kritik, bagaimana di masa Orde Baru itu semangat perjuangan 45 itu sudah luntur. Itu bisa dibaca dari, dibaca di dalam cerita pendek, kanduistimewa. Dan juga ada cerpen-cerpen lain, misalnya cerpen tentang daerah warna lokal yang ditulis oleh Amato Hari, Senjuk Karyamin, lalu ada Mahfi Air Tawar yang settingnya tentang Madura. Nah, apapun tema yang diusung, tantangannya adalah bagaimana tema itu, persoalan itu digulirkan melalui cerita dengan unsur-unsur pembentuknya tadi yang menarik, saya kira itu. Jadi bahasanya cukup bagus atau tidak, komunikasi atau tidak. Settingnya bagaimana? Setting itu mendukung penggambaran persoalan atau tidak. Juga yang penting adalah penokohan. Nah, hanya dalam cerita pendek, memang seorang CBRS tidak punya kesempatan untuk mengembangkan tokoh ini. Penggambaran itu harus dipilih, segala sesuatu harus diseleksi. Segala sesuatu harus diseleksi. Penggambaran latar, penggambaran tokoh, itu juga yang penting-penting yang berkenaan dengan masalah yang digulirkan saja. Jadi tidak ada ruang bagi seorang CBRS untuk panjang lebar menggabarkan riwayat si tokoh itu dari masa kecil sampai dewasa sampai tua. Tidak seperti itu. Kalau di dalam novel itu dimenginginkan. Nah, dalam cerpet, seperti yang saya katakan tadi, semua serba terseleksi supaya cerita itu punya magnet, punya daya pikar, punya kesan yang membekas pada pembaca. Saya kira tantangannya di situ. Nah, kalau kita ingin memahami, kita ingin bawa di situ, kita lihat-lihat bagaimana penulis itu menyusun ceritanya, bagaimana dia mengolah isu yang ditampilkan itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi pembaca. Saya kira itu. Nah, terakhir barangkali kita tidak usah terlalu memburu amanat itu apa dalam cerita pendek itu. Yang penting bagaimana persoalan itu digulirkan oleh penulis, bagaimana persoalan itu dirangkai dalam cerita yang formatnya sangat pendek itu, sehingga berkesan bagi pembaca. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana memahami cerita pendek.